Hai dari preview filter dia masuk ke dalam priming pam yo teman-teman untuk kali ini ya kita akan sharing tentang view system di HM 400 strip 3 serial yang terbaru ya teman-teman di sini udah menggunakan CRI sistemnya ke tanpa berlama-lama daripada bosen toh langsung aja untuk fuel systemnya jadi dia dimulai dari fuel tank Nah itu dari fuel tank dia menuju ke water separator ini komponennya water separator nah water separator dia outputnya Nah output water separator masuk ke dalam preview filter preview filter sisi situ ya Oke terus output dari preview filter dia masuk ke dalam priming pam nah priming pamnya agak berbeda mungkin dari ini ya priming pamnya ada model-model lama ya ini ya lama terus outputnya priming pam nah dia piping besar itu dia masuk ke bawah dia langsung ke dalam fitpam fitpamnya di sini fitpam eh apa dari outputnya fitpam diamak keluar ke dalam ini apa oil cool ini ya film cooler nah tuh ke film cooler dia terus outputnya feel cooler dia masuk ke dalam main fuel filter oke nah disitu ada lubang bleedingnya in input sama outputnya untuk teman-teman buat bleeding ya kan buat bleeding kalau belum tahu bleeding bisa dilihat di apa apa video yang lainnya ada kok di channel saya ya terus selanjutnya outputnya dari main fuel filter dia itu masuk ke dalam suplai pam oke oke di sini ya mungkin diperlihatkan coba nah tuh ditunjuk oke oke itu masuk ya input nah disini masuk ke dalam setelah standby fuel disini dia kita akan disuplai sama dua PCV nih dua PCV ya dua PCV sebentar oke nah dua PCV itu pikir depan sama belakang ya kan nah dua PCV ini digerakkan oleh dua sensor yaitu g-sensor yang ada di suplai pump sensor ini suplai pump sensor ini nah sensor ini nah nah itu itu g-sensornya ya kan sama n-e-sensor n-e-sensor ada di eh timing gear ya belakang yang tirap itu tadi nah yang dia disana dia disana nempel untuk sensornya itu disebut n-e-sensor nah setelah dari n-e-sensor dapat inputan itu si PCV menyuplai menyuplai apa namanya fuel ke common rail mana kamu delivery valve delivery valve outputnya common rail output outputnya PCV outputnya PCV ada dua belakang di belakangnya PCV ya enggak terlalu kelihatan disini terus outputnya dia itu masuk ke common rail common rail nah nah dua piping itu nah itu yang ditunjuk itu 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 yang rear yang satunya yang yang front sama rear ya nah itu suplai dari apa namanya PCV masuk ke common rail diatur oleh common rail pressure sensor nah sensor sensor yang belakang bukan nah nah itu ya itu ya itu bukan yang atas yang atas nah itu nah itu ada limiter limiter itu akan terhubung piping itu akan terhubung ke drain sama jadi jadi satu sama percuma 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 ya jadi satu sama percuma jadi kalau terjadi abnormal pressure di suplai pam dia akan di drain lewat percuma outputannya si common rail ya kan dia akan ini ada batang-batang ini ini nah ini ini akan ke sini dia akan ke injektor masing-masing injektor 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 kan ada enam nah ini ada satu dua peping-peping injektor ini ya Oh nah dari situ langsung deh terjadi pengkabutan engine running sebenarnya sesederhana itu ya sederhana itu cuma untuk simple troubleshootingnya jadi biasanya kalau apa engine apa sudah running susah running udah diurut aja siapa tahu disini apa namanya o-ringnya gampang terlipat 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 terus apa namanya hosos disini nih di bener-bener dipastikan entah pakai sabun atau apa Oh apa bisa pakai sabun jadikan keluar gelombung-gelombung ini low pressure nya kan Hai kalau di sini ini dikasih ada gasketnya jadinya gasketnya siapa tahu apa namanya rusak ini potensi-potensi kalau contohnya ditemukan teman-teman eh engine running nih engine running engine running eh udah running terus-terus mati kewis gasket-gaset ini aja yang perlu teman-teman perhatikan basket ini ini terus bos yang disini ada o-ring-o-ring itu temen-temen temen-temen ini aja temen-temen apa pastikan atau cek eh jika hal tersebut tidak ada kerusakan terus jika susah running susah running Hai saat running dipastikan duk ini ini pompa framing ini harus keras kan jadi saat kalau ini ini primenya kan seperti ini nih ini kendorin 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 kan Hai habis itu kalau sudah lepas Hai tolong bantu kompet nah ini tinggal di pompa nah pompa ditekan gini aja pompa nah tekan-tekan nah seperti itu aja dipompa model pompa kayak pompa kompangan gitu loh nah kalau sudah keras yaudah di lock kalau ini ternyata saat proses selama ini enggak mau ketemu keras-keras berarti perlu diperhatikan jalur jalurnya yang saya sebutkan dari awal sampai ini ya sampai dari dari inputnya si fuel tank sampai ke ke apa suplep amp itu pasti ada bocor-bocor angin atau bocor-bocor-bocor itu simpel trobo syutingnya ya itu contohnya kalau apa pressure di priming pam nggak mau los nggak ngomong los terus ya udah jalurnya situ sebelum suplep Am kalau sudah running Terus apa namanya mati-running mati tetap gasket-gasketnya itu diperhatikan Oke Mungkin cukup itu aja Kalau untuk proses troubleshootingnya Simple troubleshooting Sama pengenalan video sistem Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Sampai jumpa Di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax